Pemirsa kerupuk tayamum, makanan khas kendala Jawa Tengah menjadi salah satu hidangan yang turut diburu warga di bulan sucii Ramadan. Kerupuk tayamum ini sangat unik karena digoreng, tidak memakai minyak goreng, melainkan menggunakan pasir. Kerupuk ini cocok menjadi pelengkap santapan berbuka puasa. Kerupuk tayamum, makanan khas kendala Jawa Tengah dibuat secara unik. Biasanya kerupuk digoreng menggunakan minyak goreng, namun kerupuk yang satu ini digoreng dengan menggunakan pasir. Karena menggunakan pasir inilah, kerupuk ini disebut kerupuk tayamum. Ada pula yang menyebutnya dengan kerupuk usik, karena digoreng dengan cara diusik-usik atau diusap-usapkan ke dalam benaman pasir halus. Kerupuk tayamum ini dibuat di Desa Sari Rejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pembuatannya dilakukan sejak tahun 1978. Kerupuk tayamum yang menjadi pelengkap santapan berbuka puasa ini dibuat dari bahan dasar tepung tapioca dan dijual secara grosiran juga eceran. Untuk grosiran dijual per 5 kg dengan harga Rp23.000 per kg. Sementara untuk eceran dijual dengan kemasan sedang dan besar dengan kisaran harga Rp4.000 hingga Rp8.000. Dari Kendal, Jawa Tengah, Teguh Joko Sutrisno, TV One mengabarkan.